Intro Halo apa kabar, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengolah perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Per 31 Desember 2023, 16 kabupaten kota sudah lengkap menerima 4 jenis surat suara. 300 warga desa Nobo mengungsi akibat erupsi gunung api Ilelewotobi laki-laki. 20 titik di kota Ende dipenuhi tumpukan sampah organik maupun non-organik. Saudara, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Aldi Soai. Dan saya, Fenido, pemirsa Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita pertama, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pengadaan logistik pemilu tahun 2024 untuk tahap 1 dan tahap 2 melalui e-percasing. Per 31 Desember 2023, sekitar 16 kabupaten kota yang sudah menerima lengkap 5 jenis surat suara, sementara sisanya belum lengkap. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu, mengatakan tahap 1 logistik yang diadakan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa kotak surara, bilik pemungutan suara, tinta, dan segel. Sementara KPU Kabupaten Kota mengadakan segel plastik. Adapun jumlah kebutuhan logistik tahap 1 untuk NTT adalah kotak surara berjumlah 84.360, bilik pemungutan suara berjumlah 66.984, tinta sebanyak 33.492, dan segel plastik berjumlah 435.396. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota telah menerima seluruh logistik tahap 1 beserta dengan kekurangan pengiriman dan penggantian kerusakan logistik. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang dalam masa penerimaan logistik pemilu tahun 2024 tahap 2 dari penyedia ke gudang-gudang pada 22 KPU Kabupaten Kota. Pengadaan logistik pemilu tahun 2024 tahap 2 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT berupa logistik surat suara pemilu anggota DPD berjumlah 4.096.030 lembar dengan surat suara pemungutan suara ulang pemilu anggota DPD berjumlah 1.000 lembar. Surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi berjumlah 4.096.030 lembar dengan surat suara pemungutan suara ulang pemilu anggota DPRD Provinsi berjumlah 8.000 lembar. Surat suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota berjumlah 4.096.030 lembar dengan surat suara pemungutan suara ulang pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota berjumlah 93.000 lembar. Per 31 Desember 2023 logistik tahap 2 yang telah diterima masing-masing adalah 16 KPU Kabupaten Kota telah menerima lengkap 5 jenis surat suara 4 KPU Kabupaten telah menerima 4 jenis surat suara 1 KPU Kabupaten menerima 3 jenis surat suara dan 1 KPU Kabupaten menerima 2 jenis surat suara. Sementara formulir perhitungan suara, alat bantu tunanetra, pemilu anggota DPRD, dan sampul kertas telah diproduksi dan sedang dalam pengiriman ke KPU Kabupaten Kota. Ada 18 KPU Kabupaten Kota yang telah melakukan sortir dan lipat surat suara. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk mengetahui kondisi surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Kota yang baik dan rusak untuk kemudian diajukan pemenuhan kekurangannya. Tata cara pengajuan yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Kota adalah mengajukan permohonan pemenuhan kekurangan kepada penyedia melalui aplikasi Silok. Saat ini juga KPU Kabupaten Kota masih melakukan sortir logistik yang telah diterima dan masih menunggu logistik lainnya tiba di gudang. Tim Liputan, TVRI NTT Pemirsa sebanyak 647.061 lembar surat suara dari tiga jenis surat suara telah disortir KPU DND. Tiga jenis surat suara tersebut yakni surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, serta surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Ketua KPUD Adolorata Marwa Dalopes B menyampaikan penyortiran sudah memasuki minggu ketiga dan perhari ini sudah tiga jenis surat suara yang sudah disortir yakni surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, serta surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan saat ini sedang dilakukan penyortiran surat suara DPD. Berdasarkan penyortiran yang dilakukan ada surat suara yang rusak dan yang kurang sejumlah 2.936 lembar dengan pembagian surat suara DPRD Provinsi rusak 331 lembar dan kurang 928 lembar. DPR RI rusak 182 lembar dan kurang 778 lembar sedangkan Presiden dan Wakil Presiden rusak 138 lembar dan kurang 778 lembar. Yang menambahkan kekurangan dan kerusakan ini akan disampaikan dan dikirim ke KPU Provinsi agar bisa segera diganti. Dari lima jenis pemilu ini, KPUND sudah selesai melakukan sortir itu surat suara untuk DPRD Provinsi, untuk surat suara DPRD dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Kalau surat suara untuk DPD, hari ini kita mulai sortir hari pertama tanggal 2 Januari tahun 2014. Kalau untuk surat suara DPRD Provinsi, yang rusak itu 331 lembar, yang kurang 928 lembar totalnya 1259 lembar. yang surat suara yang baik itu 211.428 lembar, itu untuk DPRD Provinsi. Kalau untuk DPR RI, yang baik itu 214.757 lembar, yang rusak 182 lembar. Lalu untuk Presiden dan Wakil Presiden, yang baik itu 214.972 lembar, dan yang rusak itu 138 lembar. Total kekurangan untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden itu 579 lembar, untuk surat suara DPRD 778 lembar. VRI NTT melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya sodara, menyambut kedatangan Satgas Damai Kartens, yang kembali dari penugasan selama satu tahun di Papua, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar upacara penerimaan pasukan yang dilaksanakan di lapangan Riki Sitohang, Mapolda NTT. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Paul Daniel Tahi Monang Silitonga, memimpin upacara penerimaan pasukan Brimopolda NTT yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens di lapangan Riki Sitohang pada Rabu 3 Januari 2024. Sebelumnya, pasukan Brimopolda NTT ini ditugaskan untuk membantu pengamanan atau BKO ke Polda Papua selama satu tahun. Guna memperkuat pengamanan di daerah operasi, khususnya yang rawan tindak kejahatan, kelompok kriminal bersenjata. Kapolda NTT menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian Brimopolda NTT terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menambahkan pasukan Brimopolda NTT yang ditugaskan ke Papua sebanyak 105 orang. Satu orang gugur atas nama Baratu Anumerta Bonifasius Jawa. Satu orang lagi masih dalam perawatan akibat luka tembak atas nama Baraka Rani Yohane Seran dan total yang kebalik sebanyak 104 orang. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa Bonifasius Jawa yang gugur saat menjalankan tugas, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa dari Barada menjadi Baratu Anumerta. Kapolri Jenderal Republik Indonesia juga memberikan kesempatan bagi adik kandung Baratu Anumerta Bonifasius Jawa untuk bergabung menjadi anggota Polri melalui jalur khusus. Setelah itu kenaikan pangkat juga diterima Baraka Rani Yohane Seran dari pangkat sebelumnya menjadi Ajun Brigadir Polisi II. Kapolri juga memberikan pin emas bagi seluruh pasukan Satgas Damai Kartens yang kembali dari penugasan serta penghargaan kepada 10 orang yang akan mengikuti pendidikan Bintara. Negara tidak tinggal diam dengan hal ini. Bapak Kapolri memberikan pin emas kepada seluruh anggota saya yang kembali dari penugasan. Dan Bapak Kapolri memberikan fasilitas mereka penghargaan kepada 10 orang yang ikut langsung pendidikan Bintara. Dan untuk anggota kita yang tertembak, kemarin sudah diang naik pangkat dan nanti Bapak Kapolri akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa lagi. Pemirsa saat ini Nusa Tenggara Tibur mengalami dampak El Nino. Berbagai upaya terus dilakukan salah satunya penanamahan pohon. El Nino merupakan fenomena iklim yang dapat menyebabkan kemarau panjang dan cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Seperti di Nusa Tenggara Timur hingga Januari 2024, curah hujan masih rendah di sejumlah daerah. Kendati demikian, upaya penanaman pohon masih terus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti disampaikan Ari Sudi Janto, Kepala Badan Standarisasi Instrumen LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang mengatakan, kondisi iklim di Nusa Tenggara Timur 3 tahun yang lalu atau sejak tahun 2020 sampai 2022. Semua wilayah di Nusa Tenggara Timur mengalami kondisi cuaca lamina atau tahun basah. Kemudian pada tahun 2023 sampai 2022, semua daerah mengalami kondisi cuaca El Nino, yaitu anomali cuaca yang mengakibatkan kekeringan, di mana kesempatan menanam sangat singkat dari bulan November sampai Februari, sehingga melihat dampak kekeringan tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Semua daerah diwajibkan untuk melakukan gerakan tanam pohon secara serentak. Hal tersebut merupakan upaya penanganan perubahan iklim saat ini, yakni dari Lanina ke El Nino. Dengan demikian, melalui leading sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap daerah, semua instansi digerakkan untuk menanam pohon secara berkelanjutan, di mana pohon-pohon yang ditanam merupakan tanaman produktif yang menghasilkan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Pada tahun ini, kita mengalami kondisi cuaca yang namanya El Nino. El Nino itu adalah kondisi cuaca anomali yang merupakan menjadikan tahun kering. Tiga tahun yang lalu, dari 2021, kita mengalami tahun basah yang namanya Lanina. Sehingga untuk kegiatan penanaman, itu kita bisa lakukan hampir sepanjang tahun. Pada kondisi El Nino, di mana musimnya adalah musim atau tahun kering, window atau kesempatan kita menanam itu sempit. Pohon yang ditanam di tengah dampak El Nino bisa menjaga kelestarian hutan dan bisa memperbaiki alam yang sudah mulai rusak. Dari Kabupaten Gopang, Chris Poto, TVRI NTT. Sudara informasi seputar letusan gunung api Ilelewoto, bilaki-laki akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya kita ke informasi selanjutnya, sodara. Akibat letusan gunung api Ilelewoto, bilaki-laki pada Senin 1 Januari 2024, pukul 4 pagi waktu setempat, pemerintah desa Nobi, kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, mengevakuasi masyarakatnya untuk mengungsi di desa sekitar demi meminimalisir potensi bencana akibat guyuran hujan abu vulkanik. Menurut Yakobus Kabo Kedang, salah satu warga Nobo yang menempati salah satu lokasi pengungsian, jumlah pengungsi dari desa Noba yang saat ini berada di pengungsian di desa Konga, kecamatan Titehena, sebanyak 300 orang, yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Dirinya bersama masyarakat lainnya dievakuasi sejak kemarin sejak pukul 7 pagi. Semburan abu vulkanik menerpah hingga ke desanya yang berada di bawah lereng gunung api Ilelewotobi laki-laki. Dirinya pun mengakui, meskipun baru sehari mengungsi, dirinya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang begitu cepat merespon kondisi masyarakat yang dilanda bencana. Namun dirinya mengakui masih trauma dengan kondisi yang ada. Kalau terhadap saja kem yang ada di sini dia sekitar 7-8 7-8 kem? Kalau dengan penguninya penguninya itu sekitar 300-an lebih. 300-an lebih bapak. Kalau hadapan kami itu yang pertama itu kami juga merasa gemas dan juga senang karena kita kita membantu kami dan kegiatan kami walaupun apa adanya tapi kami juga senang karena ada kepedulian lagi dari pemerintah kepada kami. Yakobus Kabo Kedang pun memastikan tetap berada di posko pengungsian sepanjang situasi belum kembali normal dan sesuai anjuran dari pemerintah. Sementara pasokan logistik dan kebutuhan dasar lainnya terpantau sedang disiapkan oleh tim reaksi cepat Bina Sosial Flores Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di posko pengungsian. Dari Kabupaten Flores Timur Patman Werang TVRI NTT Seiring dengan pendetapan status gunung berapi yang dinaikan menjadi siaga atau level 3 oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG PMK Floti mengeluarkan keputusan dengan mendetapkan status tanggap darurat bencana gunung api Ilelo Tobi laki-laki Gunung berapi Ilelo Tobi laki-laki di kecamatan Ulang Gitang ditetapkan status siaga darurat bencana alam erupsi. Adapun status tanggap darurat bencana gunung berapi Ilelo Tobi ini selama 14 hari terhitung sejak 1 Januari hingga 14 Januari 2024 dengan penetapan status tanggap darurat tersebut diharapkan bisa mempercepat proses pengadaan terkait dengan kebutuhan logistik yang dibutuhkan di pengungsian dan dapat membantu warga terdampak langsung dari erupsi gunung api Ilelelo Tobi baik penanganan kesehatan maupun pasokan logistik warga di posko pengungsian hingga saat ini terpantau di lokasi bencana telah dibangun 3 posko utama bagi warga terdampak langsung akibat erupsi gunung api Ilelelo Tobi antara lain posko di desa Konga kecamatan Titehena posko pengungsi di desa Boru dan desa Hewa kecamatan Ulang Gitang dari Flores Timur Patman Werang TVRI NTT Sudara dampak erupsi gunung api Ilelelelo Tobi laki-laki semakin meluas bahkan mengakibatkan stasiun pengisian bahan bakar umum di desa Dulipali kecamatan Ilebura tidak beroperasi pantauan TVRI di lokasi terlihat tidak adanya aktivitas pelayanan pengisian BBM di SPBU ini dan banyak pengendara pun akhirnya terpaksa mencari alternatif dengan mengisi BBM eceran yang dijual di pinggir jalan Transflores Maumere Maumere Larantuka menurut penuturan warga aktivitas pelayanan BBM di SPBU Dulipali ini tidak beroperasi sejak erupsi pertama pada 23 Desember 2023 dan hingga saat ini sehingga warga sekitar pun kesulitan mendapatkan pelayanan BBM apalagi di tengah situasi bencana gunung api yang sedang melanda saat ini sementara itu pantauan lainnya di sepanjang ruas jalan utama transnasional Larantuka Maumere para pengguna kendaraan roda 2 harus ekstra hati-hati melintas di ruas jalan ini karena tebalnya abu vulkanik cukup mengganggu jarak pandang sehingga diimbau untuk selalu berhati-hati dengan mengurangi kecepatan selama melintasi ruas jalan transnasional mulai dari Desa Dulipali hingga Desa Buru dari Kabupaten Forest Timur Patman Werang TVRI NTT Pemirsa informasi terkait teater manusia pohon akan kami hadirkan sesaat lagi usai cedah berikut tetaplah bersama kami Anda masih bersama kami di Dusa Tenggara Timur hari ini kita ikuti berita selanjutnya pemirsa teater manusia pohon yang dipentaskan muda mudi epu beletuli dan desa horoura berhasil membuka penonton yang hadir teater ini mengajak masyarakat untuk kembali merefleksikan setiap perlakuan manusia terhadap alam berkaitan dengan bencana yang sering terjadi manusia pohon sebuah teater karya Romo Ansel Langowuyo berhasil dipentaskan organisasi muda mudi epu beletulida desa horoura kecematan adonara tengah kabupaten timur maksud kami kabupaten flores timur dipentaskan di alaman SD in pres epu beletulida pada selasa 2 januari 2024 malam teater ini berhasil memukau ratusan penonton yang hadir pada malam pentas seni budaya dan memberikan pesan yang mendalam dimana mengajak semua orang untuk merefleksikan kembali perlakuan tidak adil manusia terhadap alam yang justru berdampak pada bencana alam yang merugikan manusia sendiri tampil dengan personil lengkap anak-anak muda mudi epu beletulida berhasil memainkan peran lewat narasi dan seni gerak memukau di atas panggung beberapa bencana hidrologi seperti kekeringan banjir bandang badai kebakaran hutan longsor dan gelimbang panas belombang panas merupakan akibat dari ulah manusia yang tidak sering melakukan pembabatan hutan tanpa ada upaya konservasi tidak hanya itu bentas teater ini juga mengajak masyarakat di wilayah Nubah Roura untuk memperkuat tradisi lokal yang sesungguhnya menyatu dengan keseimbangan alam bentas teater manusia pohon ini sukses menerjemahkan tema bentas seni budaya awal tahun 2024 ini yakni mengusung momentum reflektif kembali ke alam sebenarnya mau mengajak kita sekalian untuk melumbuhkan kesadaran bersama melestarikan alam dengan nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan dengan kita kami percaya kekuatan adat budaya dan tradisi dapat membebaskan kita dari perilaku-perlaku yang egois yang tidak ramah pada alam TVRNTT melaporkan Saudara pada perayaan Natal bersama Desember 2023 lalu dan tahun baru Januari 2024 peternak ikan lele di Timur Tengah Selatan yang membudidayakan secara tradisional berhasil mengantongi keuntungan belasan juta rupiah dari hasil panen empat kolam sistem bioflok tradisional Yeheskial Liubana warga Oil Nunu Desa Kesetnana Kecamatan Molo Selatan Kabupaten Timur Tengah Selatan menjelaskan kendati sistem budidaya ikan lele yang ditekuninya secara tradisional dengan cara uji coba teknologi pembuatan kolam bioflok dari batako pasir dan semen namun mampu meraup keuntungan belasan juta rupiah dari hasil panen empat kolam budidaya pihaknya mengaku budidaya ikan lele tidak memakan waktu yang lama tetapi cukup singkat sekitar tiga bulan pada bulan Desember pihaknya sudah memanen dimana satu kolam terisi seribu ekor ikan lele jika ditimbang satu kolam budidaya dapat menghasilkan 90 kilogram ikan sehingga dari empat kolam yang dipanen pihaknya mendapat 360 kilogram ikan dengan harga jual di rumah per kilogram 50 ribu rupiah untuk total penjualan empat kolam pihaknya meraup keuntungan 18 juta rupiah hingga saat ini pihaknya tidak pernah menjual hasil panen ke pasar atau keliling tetapi para papa lele pengusaha warung datang ke rumah dan langsung membeli salah satu keuntungan yang membuat pihaknya menekuni usaha budidaya ikan lele adalah tidak pernah mengalami stres dan jenuh tetapi merasa terhibur otak fresh dan segar ketika melihat ikan lele melompat-lompat di dalam kolam berebut makanan ia menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar jenis lele karena di timur tengah selatan ternyata iklim sangat cocok untuk pengembangan ikan lele selain mendapatkan keuntungan besar dari hasil penjualan secara psikologis ikan bisa menjadi tempat wisata mini untuk orang menghilangkan stres terbukti setiap hari di kediamannya penuh dengan warga sekitar yang berkunjung tidak untuk membeli ikan tetapi sekedar melihat-lihat ikan lele lele ini kita piara hanya 3 bulan saja jadi 3 bulan kita sudah panen penting kita full makan jadi satu kolam ini saya isi 1000 ekor jadi satu kolam misalkan dia 3 bulan hasilnya kita kilur bisa dapat sampai 100 atau 90 kilo dia maksimal itu 90 kilo jadi dalam penjualan itu kita jual dengan 1 kilo sekarang karena pakan 18.000 kita jual dengan 50.000 per kilo pantauan TVRI di Oel Nunu Kesetnana pada selasa 2 Januari 2024 tampak sejumlah kolam biovlog yang dibuat secara tradisional syarat akan bibit ikan lele sejumlah warga memadati lingkungan usaha budidaya ikan lele dengan luas lahan yang minimalis namun menarik perhatian warga untuk dijadikan tempat hiburan atau wisata mini dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Evan Baitanu TVRI NTT pebirsa petani di Timur Tengah Selatan terus menekuni pekerjaan dengan menanam berbagai jenis tanaman hortikultura berupa sayur mayur pada Desember 2023 hingga Januari 2024 saat ini para petani merauk keuntungan dari hasil panen cabai rawit mencapai puluhan juta rupiah warga desa kesetana kecepatan Molos Selatan Kabupaten Timur Tengah Selatan Welmin C. Tamila menjelaskan bahwa sebagai seorang ibu rumah tangga dirinya semakin sadar bahwa menekuni pekerjaan sebagai petani jauh lebih untung dimana keuntungan bisa didapatkan setiap hari pasalnya hasil panen tidak menghitung waktu lama khusus untuk cabai rawit pada panen pertama keuntungan yang didapat bisa mencapai 35 juta dengan hasil panen mencapai 160 kilogram dalam rentan waktu proses penanaman dan panen yakni bulan September 2023 sampai bulan Desember 2023 dengan besar keuntungan 35 juta rupiah selanjutnya panen kedua pada saat perayaan Natal keuntungan yang yang didapat mencapai 15 juta rupiah dengan hasil panen sebanyak 28 kilogram dari sumber luas lahan 20 are pada pekarangan rumah proses panen masih terus berlanjut hingga bulan April 2024 sementara proses persemaian bibi cabai rawit terus berlanjut untuk proses tanam pada kebun yang lain yang menambahkan dari hasil keuntungan besar yang didapat dirinya terus termotivasi untuk lebih giat dalam menanam setiap saat agar kebutuhan anak sekolah dan rumah tangga dapat terpenuhi sistem usaha pertanian hortikultura yang ditekuni selama ini masih bersifat tradisional dengan bermodalkan pengalaman dan tidak ada pendampingan dari pemerintah pupuk yang digunakan sebagai penyubur tanaman pun masih menggunakan sistem tradisional yaitu dengan pupuk kandang karena itu pihaknya berharap ke depan ada perhatian pemerintah dalam hal pendampingan dan pemberian pupuk demi meningkatkan perekonomian dan ini saya tanam dari bulan September tanggal 1 dan panennya di bulan Desember sekitar tanggal 6 begitu satu kali panen panen pertama waktu itu dapat 3 karung 3 karung itu sekitar 40 kilo 40 kilo dengan 1 kilo di pasar dia berfiliasi kalau ngombok masuk dari luar ya harga agak menurun tapi menjelang natal ini dia naik sampai 80 per kilo itu 40 panen pertama panen pertama panen kedua sekitar 55 55 55 kilo karena sistem kilo tadi panen ketiga tadi sekitar 28 karena kami belum petik semua jadi satu kali panen itu berapa harganya itu susi yang natal ini kami terus keluar dengan 75 dari timur tengah selatan Evan Baitanu kontributor TVRINTT melaporkan saudara puluhan titik di kota ND dipenuhi tumpukan sampah ini dikarenakan belum diangkut oleh petugas kebersihan karena hari libur Nataru serta banyak petugas lapangan yang belum mendapatkan perpanjangan kontrak Francisco Saferius Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyampaikan saat ini pihaknya sudah dalam proses pemberkasan untuk perpanjangan kontrak terhadap tenaga lapangan dan dalam waktu dekat ini akan kembali normal ia juga menambahkan untuk mengurangi sampah saat ini Dinas Lingkungan Hidup kembali menyiapkan dua kontainer sampah yang akan disimpan di pasar Wolowana dan pasar Bongawani ia berharap kepada pihak kecamatan dan kelurahan untuk membantu bekerjasama menghimbau masyarakatnya untuk menaruh sampah di jalan sesuai dengan jadwal pengangkutan sekarang kelihatan di beberapa saat ini titik terjadi penumpukan karena tidak semuanya karena ada beberapa titik yang terjadi penumpukan itu karena ada beberapa tim pengangkut sampah yang itu beberapa hari ini tidak melakukan aktivitas pengangkutan karena pertama karena hidur yang kedua kami juga lagi berproses untuk tenaga istilahnya tenaga di lapangan tenaga lapangan yang non-penda kita lagi berproses jadi dalam akhir tahun kemarin kami dengan ibu yang adalah PRT Kadis waktu itu kami berproses karena kalau kami nunggu nanti takutnya tidak bisa jadi kami sudah berproses mereka disuruh memasukkan lamaran atau segala kelengkapan-kelengkapan seperti kemarin sehingga kita bisa berproses untuk pengikatan mereka dengan sistem SPKI sudah berita kerja nanti komisi pemilihan umum daerah ND berhasil meraih juara dua kira pebilo tingkat nasional informasinya sesaat lagi usai jeda berikut terima kasih anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini ya pemirsa kita ikuti berita selanjutnya komisi pemilihan umum daerah ND berhasil meraih juara dua kira pemilu tingkat nasional kategori sosialisasi termasif KPUD ND menerima penghargaan dari Ketua KPU Pusat dalam acara konsolidasi nasional KPU se-Indonesia penghargaan tersebut diberikan karena KPUD ND menjadi salah satu KPUD yang meraih juara kira pemilu kategori sosialisasi termasif Ketua KPU ND Adolo Rata Maria Dalopes BI menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang bekerja keras membantu jalannya kira pemilu sejak bulan Agustus lalu dan berhasil menjadi juara di tingkat nasional yang menambahkan hal ini merupakan kebanggaan bersama dan juga menjadi motivasi agar KPUD ND lebih bekerja keras lagi ke depan sehingga pemilu 2024 sukses dan berjalan dengan baik dan aman Dalam ajang itu ada pemberian penghargaan terhadap sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kompeten Kota sepanjang sejak tahapan pemilu diluncurkan salah satu yang diberikan penghargaan oleh KPU Republik Indonesia itu kepada KPU Provinsi Kabupaten Kota itu terkait dengan kirap Untuk diketahui kirap pemilu di KPU DND diawali dengan penerimaan bendera kirap pemilu dari KPU DHSIKA pada 28 Agustus 2023 lalu dengan beberapa agenda kegiatan yakni mobil kirap pemilu mengelilingi tiap kecamatan dan desa untuk melakukan sosialisasi pawai budaya senang pemilu 2024 dan ditutup dengan kegiatan jalan sehat dari ND Obitani TVRNTT melaporkan Ya saudara kita ke informasi lainnya pada akhir libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 destinasi wisata Pantai Panmuti dipadati pengunjung baik dari Kabupaten Kupang maupun Kota Kupang inilah wisata Pantai Panmuti di desa Noelbaki kecamatan Kupang Tengah keindahan pantai ini bagai surga tersembunyi di utara Kabupaten Kupang nampak puluhan wisatawan asal Kota Kupang dan Kabupaten Kupang baik itu secara berkelompok maupun keluarga memanfaatkan akhir liburan Natal 2023 dan tahun baru 2024 untuk mengunjungi pantai ini nampak pula sebagian pengunjung mengabadikan keindahan Pantai Panmuti ini dengan berfoto bersama ada pula pengunjung yang memilih untuk mandi dan berjalan sepanjang Pantai Panmuti sambil menikmati angin pantai dan keindahan Pantai Panmuti ini kendati Pantai Panmuti ini belum dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa Noel Baki namun Pantai Panmuti saat ini menjadi salah satu destinasi wisata pantai alternatif di Kabupaten Kupang yang ramai dikunjungi bahkan Pantai Panmuti ini menjadi destinasi akhir liburan Natal 2023 dan tahun baru 2024 pilihan yang diminati oleh masyarakat kendati demikian destinasi wisata Pantai Panmuti belum menjadi perhatian pemerintah Desa Noel Baki namun pemerintah maksud kami maupun pemerintah Kabupaten Kupang padahal jika dilihat dari jumlah pengunjung di wisata Pantai Panmuti maka pantai ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dari Kabupaten Kupang Chris Foto TV RNTT Sudara Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini Terus taksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun lugas dan berimbang hanya di TVR Indonesia Tenggara Timur Media Pembersatu Bangsa Pimpinan dan karyawan karyauti LPP Stasiun NTT mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 Dan Akhir kata saya Aldi Soai Dan saya Feni Do mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih